...untuk menjeput kapal dajang di acaranya, seharusnya acaranya di halaman Mapolres Klincik. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Heru Kidra, reporter Tribun Jambi. Ini benar, saat ini saya sedang berada di Mapolres Klincik, ada di kota Singapenungk. Di mana kita ketahui pada hari ini, seharusnya sekitar pukul 10 pagi tadi akan dilaksanakan teresmian gedung SPKT Pores Klincik. Dan sejauhnya akan diresmikan langsung oleh Kapolda Jambi. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa helikopter yang membawa rembongan Kapolda Jambi, tempat sementara darurat di wilayah Kecamatan Batang Merangin, sepatnya di bukit yang ada di Desa Temiyai. Sehingga peresmian yang seharusnya digelar pada pukul 10 pagi tadi, akan dilaksanakan. Beginilah suasana di Mapolres Klincik memang terlihat sepi. Sejumlah petinggi Pores Klincik menyusul ya Kapolda di Kecamatan Batang Merangin. Ini terlihat sebelah ada Wak Media juga standby di Mapolres Klincik mengenai informasi selanjutnya keadaan Kapolda. Karena informasi yang kami dapatkan, semua rembongan yang ada di dalam pasawat selamat. Namun informasi lebih lanjut mengenai penyebab dan lain sebagainya belum terkonfirmasi, belum kami dapatkan. Namun suasana di acara Mapolres Klincik sepertinya terpaksa dibatalkan ya, karena adanya hal tersebut. Di Mapolres juga cuma ada beberapa petugas ya atau polisi yang berjaga-jaga di sini, sementara para petinggi sepertinya tidak terlihat dan mungkin sedang ke lokasi untuk menjeput Kapolda yang di acaranya di halaman Mapolres.